Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita di Ngobras Ngobrol bareng humas bersama Bro Ari Tentunya dan rekan kita yang paling ceter Membahana Bro Tony tentunya Dan Hariko kita ada di kantor wali kota Pakai Pumbua Apis sana, Hariko kalau misalnya ada tim Ngobras Berarti ada kunjungan spesial Pendahari dulu gubernur, wakil gubernur atau sedda Dan kali kau kedatangan datang jauh-jauh Dari Saudi Arabia Duta Besar ya Arab Saudi untuk Indonesia Datang kasih kau dalam rangka rencana pembangunan Masjid Agung Paya Kumbuh Yang sempat mirip Pembicaraan itu karena pembicaraan itu lama bro Jadi dari tahun 2002 2002 Yang pasti namu dari Masjid Agung Paya Kumbuh Masjid King Salman Serilai 290 miliar Tano Dan kita akan mencari lihat Gimana sih prosesnya Persiapan lah Persiapan dari pembangunan Masjid Raya King Salman Yang di lahan seluas kurang lebih 10 hektare Tapi sekarang baru resmi 5 hektare ya bro ya Baru dibebaskan 5 hektare Kita cari lihat ke dalamnya sana ya T possible Sub indo by broth3rmax Kita sudah sholat, kemudian makan, nah kita menuju ke lokasi Lai sana, ayo kita cek hidot. Nah sana akhirnya kita tiba di lokasi, rencana lokasi pembangunan Masjid King Salman. Berada di lokasi Makan Sinayan, Kota 6P, Kota 6P, Lai Kumbwa. Yang terhormat dan kita muliakan Bapak Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Bapak Isyam Abid As-Sakafi, beserta dengan Wakil Dubez dan juga Sekretaris Dubez. Salah, Bui Hamka, Pak Natsir, kemudian Sultan Syahrir, dan kemudian juga Abu Salim, dan lagi banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Dan juga seperti yang disampaikan tadi, itu semuanya adalah binaan bentukan dari masjid. Nah maksudnya itu, kita, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga Pak Kumbuh tentunya, ingin mengulangi sejarah kesuksesan yang pernah diraih pada masa yang sudah-sudah. Nah untuk itulah, keberadaan masjid besar yang sekaligus tempat pembinaan, tempat membekali diri pada generasi muda kita, masyarakat kita, menjadi suatu yang penting dan urgen untuk diadakan di Kota Paya Kumbuh ini. Nah mudah-mudahan insyaAllah, kehadiran Bapak Dubez dengan rombongan pada hari ini, yang sebelumnya atasi agama dan ketentangan besar, Rasulullah juga sudah hadir ke sini, mudah-mudahan dengan hadirnya rombongan, dua rombongan ini akan merealisasikan insyaAllah, apa yang menjadi harapan kita semua, yaitu hadirnya masjid King Salman di Kota Paya Kumbuh ini. Kami datang ke sini untuk meninjau lokasi rencana pembangunan Masjid Agung, yang insyaAllah Allah yang akan memberikan rezeki untuk kita, kita selalu berharap, dan masyarakat Paya Kumbuh telah sepakat menamakan rencana masjid yang akan dibangun ini dengan nama Masjid King Salman, dan kita sama-sama berharap, semoga apa yang kita harapkan bisa terrealisasikan dalam waktu yang secepat mungkin. Alhamdulillah, pada hari ini Bapak Dubes, Pak Esam Abed As-Sakafi hadir di Kota Paya Kumbuh, untuk meninjau kawasan pembangunan Masjid King Salman. Benar-benar dengan doa kita bersama kepada masyarakat Paya Kumbuh, semoga berapa ayo kita berdoa, mudah-mudahan Allah akan memudahkan untuk ada kelancaran pembangunan Masjid King Salman di Kota Paya Kumbuh, di Pakan Senayan ya, Pakan Senayan. InsyaAllah Allah akan mengabulkan ya, dan Kota Paya Kumbuh akan punya masjid yang representatif.